Why you say you on purpose put salt on your food? Oh, ngga. I just, just, just for fun, you know. I don't think so people will like, oh, yeah, 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 gitu. I just like drop, just like, oh my god. Oke, sekarang kita nonton ya. Oke, aku sekarang nonton video pertama ya, jadi ada dua ini. Final talk 3, finalnya go last battle sama Nadia. Challenge-nya dessert. Aku belum nonton. Oke, oke. Pasal gua tuh sudah dikenali orang yang memang gak bisa dessert. Oke? Tapi waktu hari itu, pas on date day, Dessert gua tuh enak banget. Jadi gua sengaja asin kan jadi santan. Supaya gak, gak, gak. Kalau enggak pasti Nadia ajak komen. Oh, gila, gila. Thank you, Lord, Adi. Terus? Panjut? Ya, gitu dah. Nah, dulu macam gak percaya aja wajahnya. Bukan begitu. Nah, kalau misalnya enak kenapa jatuh? Dessert, gua sengaja asinkan. Pasti gua mau bagi ke si... Gua rasa kalau gua main fight dengan Jaclyn, sudah pasti Jaclyn kalah di final. Aduh. Sambang amatnya. Sama juga. Tapi kalau dibilang pada skill, Gua rasa belum. Gua rasa belum. Di mana ya? I don't think so they can beat me in final. Ya, aku kalau memang iya sih. Jujur secara skill Pak Adi, jago secara pengalaman kan dia umur juga jauh di atas kita, ya kan? Terus secara track record dia juga win 8 kali berturut-turut. Tapi di MasterChef ini kalau kalian tahu, skill aja tuh tidak cukup. Harus ada faktor keberuntungan. Mungkin aku dan Jaclyn lebih beruntung daripada Pak Adi saat itu. Maaf, Lord Adi. Aku nggak cuma nonton, hari ini aku bakal lakuin challenge dari Superiut. Ini challenge-nya aku bakal bacain ya. Challenge. Prank ko Lord Adi marah-marah atas video-video ini. Eh, yaudah. Lord Adi sih seharusnya dia nggak marah sama aku ya. Halo? Ya nak. Paddy, where are you? Ya. Di tempat Vickers. Oh, are you shooting now? Ya, 3 o'clock. Oh, Paddy. What the hell? I just saw your video with Fanny in YouTube. Why? Why you say you on purpose put salt on your food? Oh, nah. I did just for fun, you know. I don't think some people would like, oh, yeah, 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 gitu. But still, I think they believe you, you know. No. How come? No, no. They understand my joke and not joking, you know. No, I don't think so. But I'm so disappointed, Paddy. No, it's just a joke. Do you believe that? What? What? Why did you do this to me, Paddy? No, it's just a joke. We just make fun. No, 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 not kidding. That's crazy. And it's like, why? How would you do this to me now? And it's like, why would I get a bad friend? Why? What? Why would you do this to me? And what? You know, my husband... You know, I'm just giving you a prank call, I'm inside GTV. Super Youth. They asked me to call you and to be mad at you. Why would what? Mereka memberitahu aku Mereka memberitahu aku Kau percaya aku kan? Ya tentu Semoga Semoga Terima kasih Selamat tinggal Tunggu, aku harus lakukan untukmu lagi Tidak Tidak Oke, selamat tinggal Selamat tinggal Menurut aku kan bertiga itu Lord Adi, Jacin Aku udah pasti Lord Adi tuh kayak Sosok ayah kita lah Aku sama Jacin panik Kayak, aduh gimana nih challenge ini Dia selalu kayak, it's okay, you can do it Dia nenangin kita banget, makanya pas dia pulang tuh Kita berdua sedih banget juga gitu Kita kehilangan sosok yang biasanya Nurture kita Dan aku rasa kita bertiga tuh bersaing secara sehat Gak ada yang mau Jatuhin satu sama lain, yang penting kita lakuin terbaik Kayak misalnya aku di challenge, aku kekuatan food dessert Ya aku lakuin yang terbaik Dia dimakan savory Dia lakuin yang terbaik Jadi apapun hasilnya itu ya Kita terima dengan lapang dada Kalau kita harus kalah